Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan bagikan resep es teh jumbo dijual lima ribuan per satu gelas untungnya udah banyak banget modalnya hanya 1.600 rupiah aja per satu gelasnya buatnya sangat simpel sekali dan ini rasanya bikin menyegerin teman-teman Oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya langkah yang pertama kita siapkan tehnya dulu di sini saya sudah siapkan 8 bungkus teh dengan merk yang berbeda ya Nah untuk warna hijau ini saya menggunakan teh cap dandang harga satu paknya hanya 5.000 rupiah isinya ada 10 bungkus ya di sini saya hanya pakai empat buku saja untuk teh cap dandang nah beratnya 7 gram per satu bungkusnya Oke supaya rasanya tambah nikmat di sini saya akan campurkan menggunakan teh tongji super teh teh melati ya Nah kalau teh tongji ini harga per satu paknya 7.000 rupiah isinya sama ada 10 bungkus tapi beratnya 9 gram ini lebih berat daripada teh cap dandang ya di sini saya menggunakan empat bungkus saja jadi empat bungkus teh cap dandang empat bungkus teh tongji bahan selanjutnya siapkan 500 gram gula pasir atau setengah kilo ya kemudian kita campur atau kita mix gulanya menggunakan gula batu nah ini seperti ini ini gula batunya 500 gram sama perbandingannya satu banding satu ya gula pasir dengan gula batu kemudian untuk gelasnya di sini saya menggunakan gelas cap ukuran 22 oz seperti ini nah untuk harga kita per satu paknya ini 16.000 rupiah di daerah saya isinya ada 50 piece ya bahan utamanya hanya seperti ini saja paling nanti ada tambahan air untuk merebus teh ya kemudian juga ada tutup gelas dan juga sedotan hanya seperti itu saja Oke kemudian kita lanjut yuk ke cara pembuatannya seperti apa siapkan panci untuk merebus air yang ukurannya lumayan besar ya kemudian tuangkan air sebanyak 4 liter kemudian kita masak atau kita rebus sampai setengah mendidih aja dulu jadi sampai airnya panas aja kemudian kita tuangkan tehnya nah setelah direbus selama beberapa menit ini airnya udah panas ya tapi ini belum mendidih teman-teman kemudian kita tuangkan 8 bungkus tehnya 4 bungkus teh cap dandang dan juga 4 bungkus teh tongji setelah tehnya sudah kita masukkan semua kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar sampai tehnya itu tercampur dengan air kemudian masukkan gula batu dan juga gula pasirnya ya ini gula batu 500 gram gula pasirnya juga 500 gram jadi total gulanya satu kilogram nah ini gula pasirnya kita masukkan juga ini gulanya wajib banget untuk dimix ya menggunakan gula pasir dan juga gula batu supaya rasanya tambah nikmat banget teman-teman kemudian diaduk-aduk lagi supaya gula pasirnya tidak mengendap di bawah dan nantinya takutnya akan gosong ya diaduk-aduk sampai gula pasirnya larut setelah itu lanjut kita rebus lagi sampai mendidih ya ini bisa kita tutup aja dan tunggu sampai mendidih setelah sudah mendidih kemudian jangan dulu dimatikan api kompornya kita lanjut rebus tapi menggunakan api kecil saja ya supaya warnanya bisa lebih pekat dan juga rasa tehnya bisa lebih keluar lagi kita rebus di api yang paling kecil aja selama lima menit ini bisa kita tutup aja kita lanjut rebus lagi menggunakan api kecil selama lima menit ya nah oke ini sudah saya rebus selama lima menit menggunakan api kecil ini tinggal matikan aja api kompornya nah hasilnya seperti ini teman-teman oke kemudian ini tinggal kita diamkan aja sampai tehnya dingin ya setelah tehnya sudah saya diamkan beberapa jam ini tehnya sudah dingin ya kemudian akan saya saring dan pindahkan ke wadah yang lain ya nah supaya hasilnya maksimal jadi akan saya saring dua kali yang terakhir saya pindahkan ke dalam teko sambil saya saring supaya nanti saat menuangkan ke dalam gelas itu lebih mudah menggunakan teko ya oke langkah selanjutnya siapkan es batu lalu siapkan juga gelas kap oval ukuran 22 oz seperti ini langsung aja kita ke cara penyajiannya nah untuk cara penyajiannya siapkan gelas takar disini saya sudah siapkan gelas takar ukuran 500 ml ini pertama kita takar dulu air tehnya untuk satu porsi ini air tehnya itu 200 ml ya untuk satu gelas jadi untuk cara penyajiannya jangan sampai salah ya jangan menambahkan es batu dulu ke dalam gelas tapi kita takar dulu ini air tehnya 200 ml setelah itu langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas kap oke seperti ini jadi untuk takarannya itu nanti tetap sama ya untuk air tehnya 200 ml baru ditambahkan es batu seperti itu ya jangan menambahkan es batu dulu teman-teman nanti kalau menambahkan es batu dulu takaran air tehnya itu tidak akan sama oke seperti ini ya nah jadi takarannya sama per satu kapnya oke Alhamdulillah ini sudah selesai sudah saya masukkan semuanya ke dalam gelas kap ya dengan ukuran yang sama 200 ml dan hasilnya bisa menjadi 20 gelas teman-teman nah setelah itu baru kita tambahkan es batunya sampai penuh alhamdulillah ini sudah selesai semuanya saya kemas ya hasilnya bisa menjadi 20 kap es teh jumbo yang sedang viral sekarang-sekarang ini teman-teman untuk modal satu resep ini hanya 33.200 rupiah aja jadi modal per satu kapnya jatuh di 1660 perak rupiah aja teman-teman dijual lima ribuan aja untungnya udah banyak banget untuk tutup gelasnya bisa kita menggunakan tutup gelas datar seperti ini atau yang punya mesin kapsiler atau mesin yang biasa buat ngepress tutup gelas itu akan jauh lebih bagus lagi kemudian tinggal ditambah sedotan aja ini udah bisa kita jual dengan harga 5.000 rupiah aja teman-teman segede gaban ini cuma 5.000 rupiah aja teman-teman untuk rasanya ini pasti enak banget Insya Allah pasti kalian ketagihan kalau nyobain resep ini oke terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semua jangan lupa share ke sosial media kalian supaya videonya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya disini saya sudah siapkan 4 liter air kemudian 1 kilo gula pasir gelas cup opal ukuran 22 oz nah ini dia green tea atau teh hijaunya seperti ini ini teh hijau dari Thailand ya dari satu bungkus teh hijau ini saya beli dengan seharga 45.000 rupiah nah jika teman-teman minat nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi video ini ya kalian bisa cek saja langsung nah untuk satu resep ini hanya membutuhkan 4 sendok makan saja dan dari satu bungkus ini beratnya 200 gram harganya 45.000 rupiah jadi per satu sendok sudah saya timbang itu beratnya sekitar 10 gram ya jadi yang digunakan hanya 40 gram bahan-bahannya hanya seperti ini saja sangat simpel sekali paling nanti ada tambahan es batu ya oke setelah itu langkah selanjutnya kita rebus airnya dan ini kita tunggu sampai setengah mendidih dulu ya teman-teman jadi direbusnya sampai setengah mendidih dulu nanti baru kita tuangkan teh hijaunya nah ini airnya sudah panas sudah setengah mendidih tapi belum mendidih banget ya teman-teman bisa lihat itu ada gelembung-gelembung kecil di bawah pancinya kemudian ini kita tuangkan teh hijaunya sebanyak 4 sendok makan setelah itu ini kita lanjut masak atau lanjut kita rebus ini sampai benar-benar mendidih ya setelah mendidih seperti ini kemudian tuangkan gula pasirnya ini gula pasirnya 1 kg ya lalu kemudian diaduk-aduk sampai gula pasirnya larut setelah gula pasirnya larut setelah gula pasirnya larut lalu kemudian kecilkan api kompornya oke menggunakan api kecil saja seperti ini lalu kemudian lanjut masak selama 10 menit menggunakan api kecil supaya rasa dan warna dari teh hijaunya bisa lebih keluar lagi ini sudah saya masak selama 10 menit dan hasilnya seperti ini ya oke jika sudah seperti ini tinggal dimatikan aja api kompornya masya Allah ini aroma teh hijaunya wangi banget teman-teman dan warnanya juga sangat pekat bagus banget menurut saya teman-teman bisa lihat ini warna hijaunya sangat bagus ya setelah itu tinggal kita diamkan sampai teh hijaunya ini dingin dan tidak panas lagi jika teh hijaunya sudah dingin kemudian tinggal pindahkan ke wadah yang lain sambil kita saring seperti ini ya supaya ampas teh hijaunya tidak ikut terbawa masuk hasilnya seperti ini setelah selesai disaring ya ini sudah bisa kita sajikan ke dalam gelas cup siapkan gelas takar di sini saya menggunakan gelas takar ukuran 1 liter ya tuangkan seduhan teh hijaunya sebanyak 200 mili untuk satu porsi ya ini sudah 200 mili ya teman-teman bisa lihat nah ini tuh untuk satu porsi atau untuk satu gelas dan gelasnya disini saya menggunakan gelas cup ukuran 22 oz jadi cara menyajikan teh hijau atau cara menakarnya itu seperti ini ya jadi kita tuangkan ke dalam gelas itu seduhan air tehnya dulu bukan es batunya dulu nah jadi isi per satu gelasnya sama takarannya sama yaitu 200 mili ya per satu gelasnya kalau kita tuangkan es batunya dulu nanti volume dari air tehnya itu tidak akan sama teman-teman oke disini sudah jelas ya jadi untuk takarannya segitu nanti tinggal kita tambahkan es batu sampai penuh nah disini teman-teman bisa lihat jadi per satu gelasnya itu akan sama takarannya oke kemudian ini tinggal ditambahkan aja es batu sampai penuh oke kemudian kita coba alhamdulillah ini semuanya sudah selesai? saya takar ke dalam gelas dan ini hasilnya menjadi 20 cup kemudian tinggal kita tambahkan es batu saja sampai penuh oke Alhamdulillah ini teh hijaunya sudah bisa kita jual atau bisa kita nikmati sendiri Untuk modalnya ini tuh hanya Rp40.000 aja dan jika kita jual di harga Rp5.000 kita bisa mendapatkan Rp100.000 Dipotong modal Rp40.000 berarti keuntungan bersih Rp60.000 Bisa juga nih dijual di harga Rp6.000 atau sesuaikan saja dengan daerahnya masing-masing Untuk harga dari bahan-bahannya kalian bisa cek saja di deskripsi video ini ya Kemudian ini akan saya tes rasanya dulu supaya kalian bisa tahu kalau ini tuh benar-benar enak dan bikin seger banget Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini beneran enak banget temen-temen tehnya wangi dan juga rasa manisnya menurut saya udah pas Ini walaupun es batunya sudah cair ya tapi rasa manisnya masih tetap berasa Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa share ke sosial media kalian supaya videonya bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang Oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh